Intro Anda masih bersama saya Krisanti seputar Bandung Remalem Pemirsa PJ Gubernur Jawa Barat menegaskan ASN di lingkungan Pemprov Jabar harus netral dalam masa pemilu dengan tidak memperlihatkan keberpihakan terhadap salah satu calon pemimpin ataupun parpol Sanksi tegas pun disiapkan bawaslu bagi ASN yang melanggar Menjelang pemilu 2024, Penjabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin mengingatkan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tetap netral ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon pemimpin ataupun partai politik termasuk dilarang posting di media sosial Ya kami tetap menjamin netralitas ASN TNI Polri dan kami ingatkan juga bahwanya kalau itu bukan berarti tidak boleh menunjukkan aturan tetap menunjukkan aturan maksudnya mau peserta fasilitasi politik Pak jika ada yang melanggar apa sanksi yang diberikan Pak? Melanggar ada wawaslu Ada sanksi khusus untuk ASN jika melanggar mungkin Pak? Ada sanksi khusus bagi ASN? Ya harus diberikan netralitas dengan berkandakan jubat pihakan kepada pihak dan keberpihakan Intinya netralitas ASN harus kita juga tinggi Termasuk barang-barang posting di media sosial Iya ya, itu kan nanti akan ada wawaslu dan organik Sementara itu Ketua Wawaslu Jawa Barat Zaki M. Zamzam menyatakan ASN yang melanggar kode etik salah satunya dengan tidak netral saat pemilu terancam sanksi mulai dari peringatan penurunan pangkat ataupun jabatan hingga pemecatan Kontek pemilu nanti yang berlakunya di tahapan kampanye bahkan ASN itu bisa masuk pada kategori pidana pemilu kalau kemudian terindikasi terlibat mengikuti kampanye misalkan menyebarluaskan tadi atas nama Fajar Berhari Hidayah dari Polda Jawa Barat jadi kami hima kepada ASN bahkan TNI keluar harapan delapan kode 19 atas nama Algi Muhammad kalau ASN punya hak politik, hak untuk memilih dipersilahkan, tapi hak politik itu tidak untuk disebutkan dikampanyekan di publik sanksi tersebut didasarkan atas undang-undang ASN yang sudah direvisi